Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Imam Mustaim bersama saya Bagus Putut pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat pameran virtual atau pameran online ini saya menggunakan website Arstep nah di website Arstep ini selain untuk pameran virtual atau pameran online bisa juga kalian gunakan untuk mempersentasikan hasil tugas kalian dengan tampilan yang berbeda yaitu dengan tampilan tiga dimensi langsung saja kita buka Google Chrome lalu buka website Arstep tulisannya seperti ini arstep.com jangan sampai salah nah seperti ini tampilannya sebelumnya kita harus mendaftar terlebih dahulu caranya kita klik tombol sign up lalu isi formnya atau yang lebih mudahnya kita Scroll ke bawah kita bisa mendaftar menggunakan akun Gmail ya saya yakin pasti semua sudah punya akun Gmail Oke kalau sudah karena disini saya sudah mendaftar maka saya akan pilih tombol sign in lalu saya Scroll ke bawah pilih sign in yang ada logo Google nya diklik nah seperti ini jika sudah login akan terlihat gambar profil ak pada akun Gmail kalian karena saya tidak men-setting gambar di akun Gmail jadi tampilannya seperti ini berikutnya untuk membuat ruangan pameran kita klik tombol create di atas sini kita tunggu loadingnya sampai selesai info tambahan apabila kalian membuka website Arstep ini diusahakan kekuatan signalnya yang kuat ya kalau nggak kuat nanti loadingnya lama nah seperti ini tampilan setelah loading ya Oh ya di sini tombol auto save-nya saya non-aktifkan karena cukup mengganggu saya pada saat mendesain gedung pameran tapi kalau merasa nyaman ya silakan di update-nya saja sekarang kita kenalan terlebih dahulu bagian-bagian yang ada di Arstep yang pertama kita ke bagian atas ini ini ada menu 1 menu 2 menu 3 menu 4 menu 5 yang bisa kita gunakan dalam mendesain ruangan pameran dimana di setiap menu ini mempunyai tools dan fungsi yang berbeda lalu di sebelah kiri ini ini merupakan tempat tools ya jadi di menu 1 ini ada tools ini 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 lalu di menu kedua ada tools warna tools tema tools tekstur ya dan yang lain-lainnya jadi setiap menu itu mempunyai tools yang berbeda dan juga fungsi yang berbeda lalu untuk yang di sebelah kanan ini yang paling besar ini ini merupakan tempat kita untuk mendesain gedung atau mendesain ruangan pameran lalu bisa juga mendesain interior gedungnya meletakkan hasil karya lukisan dan juga publikasi pamerannya ya jadi dianggap saja ini sebagai kanvasnya ya yang akan kita gambar seperti itu sekarang kita ke tahap pembuatan ruangan pamerannya klik menu 1 sebenarnya dari Arstep sendiri sudah menyediakan template yang bisa kita gunakan untuk pameran letaknya ada di bawah sini ya kita Scroll ke bawah di sini ada 1 2 3 4 ada 4 template yang bisa kita gunakan tapi di video ini saya akan membuat ruangan pameran dengan desain saya sendiri kita lihat di bagian atas ini ada dua tools yang pertama ini untuk membuat dinding lalu yang sebelahnya ini untuk membuat pintu nah pertama kita akan membuat dindingnya terlebih dahulu caranya kita klik terus yang ini lalu arahkan kursor ke bagian kanan sampai ikon kursor menjadi gambar sekop atau sendok semen kalau nggak salah ini ya kemudian tentukan titik awalnya dari mana lalu klik kiri dan ditahan sampai ke titik yang diinginkan seperti ini bisa juga miring seperti ini nah lalu bagaimana jika ada kesalahan apakah bisa dihapus jawabannya bisa caranya kita ke bagian atas disini disini kita klik tanda yang ini lalu pilih tembok yang mana yang akan dihapus misal ini saya hapus klik sampai ada hijau-hijau seperti ini klik ikon sampah di atas nah seperti ini nah untuk membuatnya kembali membuat dinding kembali kita klik lagi ikon eh maaf bukan ikon kita klik lagi tools untuk membuat dinding yang ini dan pastikan juga ikon kursor berubah menjadi menjadi gambar sekop setelah selesai mendesain ruangannya sekarang kita beri pintu masuk pada ruangan yang sudah dibuat caranya kita klik tools yang ini lalu kita arahkan ke tempat yang diinginkan contohnya seperti ini ya saya letakkan di dekat ikon start ini ya oh ya kita bisa melihat ruangan kita dari sudut pandang yang lain caranya seperti ini klik kiri tahan pada mouse klik kiri tahan pada mouse lalu kita geser-geser misal kita geser-geser ke atas seperti ini jangan dilepas dulu ya lalu kita geser ke kiri bisa juga dibuat seperti ini geser ke kanan sebaliknya lalu untuk zoom in zoom out bisa menggunakan scroll pada mouse lalu untuk fungsi klik kanan pada mouse yaitu untuk menggeser ya menggeser seperti ini jadi dia tidak merotasi dia hanya menggeser ini mungkin bagi kalian yang belum pernah tahu pasti bingung jadi jadi butuh latihan ya kalau sudah selesai kita simpan terlebih dahulu proyek yang kita buat caranya kita klik tombol bergambar disekat ini lalu tunggu oke untuk video kali ini saya cukupkan sampai disini dan video berikutnya saya lanjutkan di part kedua ya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih